Terima kasih. 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 palatin ini, sinus maxilaris bisa dibor, kalau kita nanti mau mengakses konsep tegopalatin jadi konsep tegopalatin berisi arteri spenopalatin yang merupakan percobaan dari internal nasional arteri kemudian ada nervous maxilaris jadi kalau ada kelainan di sana, atau mungkin ada fraktur basis misalnya, atau enggak fraktur dinding posterior maxilar, bisa kemudian pasien mengalami ini pada V2 mungkin bisa kena-kena adanya nervous maxilaris, mungkin seperti itu korelasi klinisnya kemudian ini kalau misalnya sudah buka dura, kelihatan konteksnya, mungkin seperti ini semakin bisa melihat ini adalah nervous 1 ini gambar yang bagus gambarnya diambil dari roton collection dan sebenarnya intraoperatif mungkin tidak seperti ini ini untuk pembelajaran, jadi ini nervous 1 olfactory nervous 2 kemudian ada kenal covid arteri yang tercabang kolateral menjadi menjadi seluruh arteri kewajian medial menjadi anterepselur arteri ini anterepselur itu menjadi segmen adiastat ini segmen M1 pre-diportasio kemudiannya dia akan menjadi diportasio dulu menjadi M1 post-diportasio baru nanti menjadi M2 dan yang seri arteriopteri perforan test yang memang itu terlihat kecil tapi ketika ini tersumbat itu akan bisa menyebabkan terjadi halifan utis jadi secara anatomis dia mungkin kecil tapi secara klinis kalau melihat tersumbat itu sangat menyebabkan kerusakan atau fungsinya sangat jelas jadi secara intradural yang istradural jadi yang perlu diketahui ada ini ada ini penduduk dulu di bawah di kiasma optikum kemudian di bagian kukur kura dari kiasma optikum adalah namanya lamina penelis lamina penelis ini bisa juga dilakukan diseksi dan dibuka untuk mengakses untuk kebijakan ini salah religion yang artil itu sudah dijelaskan di latihan duras yang sudah dijelaskan ICD ada duras segmen ada segmen kekurnosa kemudian segmen klinik nah segmen klinik ini ada lipatan misalnya lipatan duras sehingga ada ketika sudah segmen optal mika itu sudah masuk ke intradural jadi disanalah penelis itu menembus duras jadi di senang ini sudah merupakan intradural dia itu mulai masuk ke duras di duras di digital duraring dan optimal duraring disana dia mulai menembus duran kemudian ketika lamina terminalis dibuka kita bisa melihat langsung ke yang ke-3 biasanya dilakukan output pada proses-proses konek dengan dengan ekspansi ke yang ke-3 jadi ini adalah memilih body kita juga bisa melakukan endoskopi ketentrikulostomy disini jadi di antara dari mamelari dadi untuk bisa mencapai interpodem keluar pisteran kalau kita menakses akuadats seperti bisa dengan lamina terminalis sehingga langsung dia bisa perpendiculer ke akuadats yang lewat ini semasa reaktos tidak tidak sendiri yang kami bahas langkah 2 adalah middle fosal middle fosal itu mungkin ini ini nah middle fosal itu kan tadi seperti saya bilang di bagian fosal dari laser ring spain ini kemudian di bagian antur dari latrus latrus piramid seperti yang yang paling yang perlu kita tahu itu adalah yang teroboh kita tahu ada skromosal part ada batrus part ada ini juga master part dan simpanic part jadi cukup banget jadi yang paling penting pada skalbus itu sebenarnya adalah batrus part jadi kita lihat disini yang saya bilang kalau untuk kita mungkin mendekati brownstein yang paling bagus adalah garis lurus dari lewat situasinya lewat sini tetapi ternyata dengan kita meletri garis lurus seperti ini misalnya kita ingin mengesklus glitus kita ambil dari subtemporal dari sini kita ingin mengesklus glitus yang menjadi penghombat adalah terus recining jadi sehingga harus mengetahui pendrilan di sini yang namanya kawasi 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 jadi skalbus itu adalah banyak mendril dengan memperhatikan sesuatu-situ di sekitar sehingga yang menjadi kesulitan dari skalbus itu adalah kita harus mengetahui anatomi detail apa yang ada di bawah tulang ini apa yang ada di sekitar tulang ini kita harus mungkin merusak bagian ini sedangkan di dalam ini banyak ada penting seperti misalnya karotis dengan petrosal kemudian ada kuklear disini sekular kanal jadi banyak sekali orang-orang yang berkaitan dengan pendengaran dan kesembangan disini sehingga harus dipertimbangkan apakah kita akan mensacripasi untuk mencapai patologi itu atau tidak gambaran 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 kasarnya seperti ini untuk meditosa jadi inilah petrus petrus piramid diatasnya ada superior petrusan timus kemudian ini ada merpus tergiminol sangat bagus kelihatan di gambar ini V1 V3 V1 masuk ke otal untuk ke perubatan fischer V2 masuk ke poramen rotandum V3 masuk ke poramen otalus kemudian kalau kita melakukan subtemporal kraninotomi yang kita ingin melakukan kawasan yang harus di lihat adalah poramen spinosum jadi ini merupakan middle menunial arteri yang saya kursor ini tempat masuk ke middle menunial arteri nanti akan close sehingga kalau misalnya pada pasien-pasien melalui obih semporo basal terkadang pendaraan bisa terjadi pada sini di atas sini sehingga tidak bisa dihentikan sehingga perlu ditampun dengan menggunakan bonus atau menutup poramen spinosum ini kemudian ada GSPN ini GSPN itu nanti dijangkau pencihatan ganglian genital spinosum dia akan ke arah anterior nanti sesuatu menjadinya perstudian ketika sudah ketemu dengan ganglian genital spinosum ketika sensorik dari grup dari trigimananat diangkat ada motor dari trigimananat yang motor melalui perangkat nah ini lebih jelas gambarnya ini memang terlihat sangat rumit tapi kalau kita mungkin lihat yang dasar-dasar terlebih dahulu yang kita lihat dulu pertama batang otak substansia nigra berarti ini mesen cevalon tempat keluar nervus 3 berarti nervus 3 nervus ke depan ini nervus 4 karena dia dari belakang oke kan lokal itu kan nervus yang muncul dari belakang dia mengelilingi sistem terlebih dahulu baru ke depan kemudian ini ada karotis nah kalau teman-teman tahu bahwa ini adalah karotis segmented rosal karena dia di bawah pulang petrosal dia itu di jalan pulang petrosal kemudian dia akan berubah setelah dia itu melewati ligamen namanya ligamen tetuling war nanti ada gambar ligamen tetuling war dia akan mengalami naik ke atas setelah dia berjalan mendatar dia akan kesukur seperti itu kemudian nah ini bidril ini sudah merupakan kawasinya sudah di bidril ini merupakan area kawasi sudah di bidril jadi seperti ini untuk mengakses bagian latar dari batang kawasinya jadi batas-batas untuk menurut kawasinya itu adalah GSPN bagian arteri karotis di interior tapi kata dokter golden yang pernah melakukan kawasinya dia tidak pernah sampai menyexpose karotis tidak pernah sampai beresiko kalau ini terlukan sudah sebenarnya sangat jadi beliau tidak pernah menyexpose karotis pada pendekatan kawasinya hanya GSPN yang menjadi marker ketika melakukan kawasinya kemudian merupus mungkin di gambar selanjutnya akan kelihatan bahwa dia akan berjalan di korelo kanal atapnya adalah guru berus ligamen mungkin nanti di gambar ini kawasinya internal akustus matis yang sudah di drill kemudian ini adalah cochlea jadi cochlea ini membentuk sudut antara mercus 7 dan GSPN ini ganglion geniculatum jadi mercus 7 itu kan keluar dari kata-kata mercus geniculatum kemudian di ganglion geniculatum dia akan ke posterior yang terakhir itu adalah GSPN dia akan menjadi mercus 7 kemudian yang perlu disampaikan disini bahwa GSPN ini adalah membatasi kalau di superior dia superior media dia akan menjadi area kawasin superior interior lateral menjadi glaskop jadi ada glaskop triangle ada kawasin mungkin teman-teman halo Eka coba ditandai dengan warna merah oh Niki ada ah Niki ada banyak sekali kawasin biar semuanya tahu kawasin itu ada di media dari GSPN batas belakangnya koklea nah Niki ada gambar yang sudah garis Niki jadi jadi kawasin itu kan batasnya itu GSPN dan sisi lateral dari nepus mandibularis ini V1 jadi kawasin itu disini kemudian glaskop itu GSPN kemudian juga V1 ada garis yang menghubungkan dengan GSPN ini untuk tujuan kita mengetahui segitiga segitiga ini sebagai landmark antoni dan beberapa itu bisa di-drill untuk mengaktif misalnya pada segitiga mulan antarum media triangle ini antara V1 V2 ada garis menghubungkan itu kalau kita drive akan mencapai musk seperti itu misalnya kemudian ini antrolateral triangle V2 atau V3 dan garis yang di-gungkan V3 seperti ini dan juga partinson triangle itu infratropeat jadi ada trotoplanal kemudian petro petroclifal ligamen V1 jadi ini petroclifal ligamen di bawahnya itu ada lubang kecil namanya 200 channel itu 6 lewat di sana misalnya jelas kemudian kalau di bagian superior itu ada supra-proclifal di atas jadi yang jadi batasnya adalah yang yang kecil ini juga mereka mesti isi namanya di sebelah proclifal yang para median namanya hakubah itu harus diisi itu adanya hakubah triangle yang tidak ada nama atau para median hakubah triangle parkinson sudah parkinson itu di batasnya gruber sama medial dari nepos 5 dan nepos 4 di medial jadi bisa ditetik ini bisa bisa para median hakubah ini hakubah ini hakubah ini tabelnya ada karena untuk menghafal agak perlu waktu juga menghafal dan harus memang diaplikasikan hari-hari yang penting penting aja biar 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 tidak tahu tidak juga ada trinoid atau keleng 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 kemudian di bagian dari tentorium kemudian keleng kemudian kadang ada beberapa post yang menugaskan doleng dan akubah yang tersebut ada dua tersebut doleng menemukan dua triangel linoidal sama yang diantara nepos 52 dan 53 coba bentur gambarnya ini ini kan yang tidak ada nama antrolateral triangle diantara 52 dan 53 doleng juga namanya jadi doleng punya dua triangle fukusima juga punya dua triangle diantara 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 nipus berapa nipus tiga dan nipus empat fukusima enggak namanya mungkin kan tidak beririsan ada lagi segitiga yang irisan tapi enggak apa-apa yang penting minimal kan totalnya 13 triangle kan mereka kan menampilkan namanya biar enggak ada biar enggak lupa enggak apa-apa artinya basic-basicnya antara 51 52 mulan antara 52 53 doleng antara 53 ke GSPN di belakang GSPN sampai terkuat eminen atau pulang auditory ini ke awasi yang ke minimal dah tahu di medial dari 53 batasnya di gruber paling enggak tahu itu doleng batasnya nepus empat di medial nepus empat berbatas dengan nepus tiga ke namanya hakubah irisan bawah yang nanti namanya Fukushima juga jadi bahasa-bahasa pergaulan kalau nanti anda stase ke luar negeri Jepang biar paling orang doleng begitu orang kawasi terbayang kawasi berarti di belakang GSPN komedial GSPN batas lateral 53 terus batas posteriornya adalah intradipter kanal memang ada yang ngebor sampai kelihatan bedanya karotis CC berapa enggak karotisnya C3 C3 enggak ada ngebor segmen C3 enggak lihat di SPN enggak cukup benar sampai juga dilihat karotis kebiutan ini artinya sudah diperkenalkan sejak awal triangle-triangle yang ada nge iya lanjut ini untuk gambaran dari piramid ada poklia kemudian GSPN itu juga dari gina pemenin senyata repressen dan art kota imunnya sempatnya seni sekelah panang jadi perlu diketahui tonjuran dan cekungan di ekoskeramik saat melakukan ekoskeramik ini tidak merusak hal-hal yang penting untuk penelan dan keseimbangan di di ekoskeramik ini ada organ-organ untuk penelan yang kita lakukan real dikawasih adalah di area terjadinya prominensi karena aman dikatakan kemudian nipus fasialis itu ada beberapa segmen segmen ekoskeramik kanalikular dan tadi pas sudah sempat dibahas mengenai nipus tubuh segmen nabri mungkin segmen panik dan segmen nabri mungkin ada gambar nipus ekoskeramik ekoskeramik posisi dari nipus juga sangat spesifik ketika dia melewati nipus yaitu di anterior superior jadi dia dibatasi oleh dan mungkin itu akan diperlihatkan kemudian segmen labyrinthin ketika dia keluar dari nipus sehingga ke ganglion jenik latum cukup sempit segmen labyrinthin juga segmen panik kemudian segmen mastoid jadi kerusakan kerusakan di bagian periper jadi kalau kita lihat kalau periper pada nervus setuju sentral sudah jelas kelemahan pada jadi semua modalitas kena kelemahannya itu adalah yang di bagian wajah bagian bawah saja kalau yang periper itu ada banyak lagi pembagian kalau asus kena total semua kena segmen mental biasanya memang ada gangguan ikutan berupa gangguan nervus dan karena memang berdekatan semua disini kalau ada masalah disini biasanya mengikutkan regala yang lain juga kalau dia gangguannya di gangguan geniculatum otomatis GSPN akan mati sehingga gangguan yang 27 akan diikuti dengan air matanya yang bermasalah tapi kalau setelah gangguan geniculatum baru terjadi kerusakan terjadi preservasi pada air mata kensi air mata seperti itu kalau pada segmen tim panik yang kena artinya setelah segmen tim panik setelah segmen tim panik kena otomatis hyperakusis atau jadilah hyperakusis itu tidak ada karena sarap itu akan memberikan percabangan ke stoppes jadi otot-otot di mengencangkan pulang-pulang di telinga itu masih terpersepasi sehingga tidak terjadi yang namanya hyperakusis kalau dia kerusakannya setelah setelah sermen mastoid artinya fungsi untuk merasakan itu masih ada kan fungsinya bisa pada otot wajah mengeluarkan air mata melalui netus hidian kemudian fungsi telinga itu kalau misalnya tidak diklu mempercabangi ke otot stoppes melalui itu akan terjadi hyperakusis dan juga bisa indera perasa juga indera perasa di 23 anterior jadi memang lokasi-lokasi perusakannya itu bisa dicek pada pasien sadar itu bisa dicek dimana lokasi perusakannya kalau pasien tidak sadar itu kan bisa menghasilkan nuklear 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 saja kalau nuklear kan bisa dikutin dengan gangguan pada netusnya memang netus 7 akan menghasilkan netus netus 9 juga analis semi-circularis di bagian posterolateral dari gen-gen jendron nah ini ketika netus 7 masuk jadi ini namanya basebar basebar itu adalah jadi kita bayangkan internal lakus-sikus netus itu ada 4 kompartemen basebar ini merupakan kompartemen yang membatasi anterior dan superior kemudian transverse itu membatasi superior dan inferior jadi bagian anterior superior itu adalah netus 7 kemudian posterior superior itu merupakan anterior inferior itu merupakan netus 8 kemudian yang di bagian posterior itu semua adalah netus 7 superior dan inferior kita melakukan tempolakraniotomi subtempolakraniotomi yang kudus dasarnya adalah kuramen spinosum tempat masuk ke dalam NMA yang ada GSBN nah setelah itu baru bisa kita beri di sinyal seperti ini jadi yang tadi saya bilang jadi fascial nerve ini nerfus 7 masuk di anterior ini anterior posterior jadi ini ganglion gini kulatum ini GSBN kemudian ICA segmen tetrosus jadi fascial nerve itu masuk ke internacustus matus di bagian anterior superior baru kemudian bergelap bagian yang geniculatum itu GSBN ke depan untuk mempersyarapi air mata kemudian yang kebelakang ini ada yang untuk otot wajah kemudian untuk penengaran dan ingat pengecap kemudian fochlear nerve fochlear nerve itu berada di anterior inferior di bagian anterior di bagian bawah dari fascial nerve kemudian di bagian posterior itu adalah metus versibular superior dan metus versibular interior jadi seperti itu pembagian di internal akutis dia tidak sembarangan tapi memang sudah punya kompartemen masing-masing yang membatasi kompartemen atas dan bawah adalah transfer stress membatasi kompartemen anterior dan superior adalah bilis bar ini seperti tanda tambah dalam tempat kompartemen seperti ini bilis bar dari membatasi anterior dan posterior transfer stress membatasi superior dan interior jadi kalau ini anterior berarti ini nervus 7 nervus cochlear nervus di sini nervus vestibular superior nervus vestibular interior gambaran GSPN setelah dilakukan dari area kawase ini gambar lain ini juga gambar lain dari kawase approach ini kawase ini kawase lanjut ke posa posterior ini jadi tulang posterior kan di tulang hospital dan tulang temporal jadi tulang temporal ini ketika ada terdapat suatu celah ini namanya kuram individual besar sekali jadi dibentuk oleh tulang oksipital dan tulang temporal jadi yang terdapat ini informan jugular ini tulang temporal ini tulang oksipital informan jugular 11 ini dibawah kanalis hipoblosus tempat keluarnya nervus 12 dibagian kedengahan oksipital condens kemudian segmen hipoblosus tempat keluarnya sinus hipoblosus coriore atau hipoblosus coriore untuk neurocompartemen ada glosoparyngeal nerve ada agal nerve ada aksesori nerve nervus-nervus lain yang mungkin saya juga baru baca ini ada nervus Jacobson yang beriringan dengan nervus 9 dan nervus Arnold spesifik sekali dia bernama seperti ini saya juga baru baca ini fungsinya di atas saya di nah ini untuk petrus compartment itu inferior petrus sinus ternyata yang keluar dari sana bukan superior petrus saya kan di atas petrus piramid ini lebih spesifik di kompartemen murang yang perlu diketahui adalah glosoparyngeal nerve itu dia punya kompartemen sendiri ada dura yang membatasi disini jadi yang jadi saat itu sebenarnya bagusnya sama aksesoris jadi satu kompartemen glosoparyngeal ini dia punya satu sendiri kompartemen kalau misalnya kita mau melakukan par lateral approach yang kita tahu adalah kita perlu melakukan diseksi lapis demi lapis ternyata yang paling bagus kalau di approach yang dibilang itu karena kalau kita melakukan diseksi langsung di pandai silang yang pentinglah bahaya juga karena bisa langsung terbus yang kedua kita tidak bisa mengidentifikasi suboccipital triangle jadi bisa dilihatkan ini memang yang pertama di diseksi adalah otot nukal terdiri otot nukal itu ada trapezius ternopedomas ternopoxplenius terus setelah ini terbuka baru kita diseksi otot suboccipital jadi ketika kita melakukan diseksi otot nukal setelah kita melakukan diseksi otot nukal itu kita harus mengidentifikasi yang namanya suboccipital triangle karena disini adalah ada suatu kolam pena yang bisa dibilang second conform karena kalau di pendaraan disini cukup banyak disini memang ketika kita melakukan penekatan pada oksipital sertikal memang rukta selalu mengatakan bahwa hati-hati disini ada kolam pena yang cukup besar memang ada namanya suboccipital triangle memang diarah inilah yang bahaya suboccipital triangle dibentuk oleh otot inferior oblique capitis dan rectus capitis protes yang kita lakukan di seksi ini adalah daerah sini jadi memang pendung tidak ada tumbuh darah yang diterus adalah rectus capitis atau yang diterus seperti ini yang akan bisa temukan arteriose vertebralis jadi perlu hati-hati kita melakukan yang perlu dipertengikan ada arteriose spitalis ini yang menjelar ke atas jadi kita melakukan di sisi terkadang memang terpotong pernah terpotong pendaraannya ini banyak sekali seharusnya kalau bisa tidak terpotong pendekatan dari maturitas suprafondilar suprafondilar jadi fondilus yang dimodifikasi apakah akan dihabiskan atau mungkin diambilkan sebagian jadi ada tiga extensi berbeda dari pendapatan ini tentu harus dipertimbangkan juga bahwa hati-hati disana ada panel yang kalau misalnya tidak hati-hati bisa rusak dan akan merusak untuk untuk kalau transcondular extension itu dia akan menghabisi area yang saya merah ini posterior dari occipital condil itu akan dikatakan hati-hati juga ada hipoglifus kanal jadi kita menghabisi kondulus dari bagian kultur hingga nanti mendekati hipoglifus kanal itu akan berubah warna dikatakan seperti itu itu kita boleh melakukan drill intinya pendekatannya untuk mengakses lebih ke depan jadi kalau kita cuma melakukan biasa saja perlateral tidak terlalu bisa melihat bagian depan dari extension kalau ini suprapondular extension yang saya merah ini adalah area yang kan di drill pada praspek fisika pendular supra jadi di atas di atas jadi para pendular tidak dijelaskan bagian mana yang akan di drill sehingga saya tidak tahu mana yang akan di drill jadi tidak saya pandai kemudian ini setelah dilakukan pembukaan dura ini sudah dilakukan lamina pomi juga pada C1 ini gambarnya seperti ini untuk anatomi intradural jadi analis psikoglosus keluar psikoglosak dari sini keluar ke sini keluarnya di sini ini dikondal kemudian arteri kertebralis ini ada pertabangan paika kemudian yang perlu diketahui bahwa arteri kertebralis dari segmen ketiga kemudian berubah menjadi segmen intradural itu ada namanya di jaman di antarum yang merupakan batas di antarum yang merupakan batas ketika akurit kebalus mulai ke ada intradural ada tersebut kelompongan seperti yang terlebih dahulu di titik 1 dan suatu menang ke atas baru menumbuk juga itu menumbuk kemudian ada segitiga disini segitiga lain lagi yang tadi itu ada segitiga fagum aksesori yang dibentuk oleh nervus fagus dan nervus aksesorius kita ketahui bahwa nervus aksesorius itu panjang segmennya bisa bahkan dari segmen cervical sampai ke segmen medula yang panjang jadi sehingga bisa dibentuk segitiga yang dibentuk oleh nervus fagus dan nervus aksesorius ada nervus 12 ini membatasi segmen fagum aksesorius superior dan segmen fagum aksesorius ada gambarnya ini jadi ini gambar yang lebih jelas ini bagian caudal ini cranial serodulum medula oblongata ini perbedaan antara basic parletal approach tanpa menggunakan transpondular extension jadi kalau kita melakukan transpondular extension ini kan kondulus kondulus ini pertiga posteriornya sehingga lebih bisa lebar kita melakukan akses ini namanya fagum accessory triangle jadi aksesorinya itu tarik seperti ini kemudian ada fagus juga kemudian yang membatasi antara kompartemen interior dan kompartemen superior itu adalah psikobiosis yang berpubli ini pernah saya baca untuk mengakses aneurisma di cara IK atau IK tidak IK oleh Michael Loughton pernah menyebutkan mengenai surut ini itu yang akan dibaca pernah mengatakan bahwa surut ini dikunakan oleh beliau ketika mengakses aneurisma di sekitar batang atas jadi perlu kita ketahui juga lebih seperti kata prok sekali anatomen ini mungkin harus pelan-pelan kita pelajari lower to full selanjutnya risiko prosal keluar ke arah risiko prosus ini kan larinya dari C1 sudah dibuka jadi seperti ini kan aslanta occipital joint bentuknya atlas ini condyle kemudian fago aksesoris triangle kemudian nervus hipoglosus nervus 12 ini membagi superior kompartemen dan inferior kompartemen ini nervus 11 nervus 10 dan nervus 9 jadi nervus 9 10 11 keluar di koramen juga langsung nervus 12 atau hipoglos keluar di kan hipoglosus dekat dengan occipital condyle condyle bersendih dengan atlas disini seperti ini kalau dipotong seperti ini gambar yang ini sama jadi yang perlu diindikasi adalah babu fosoris triangle nervus 11 nervus 10 juga jadi 1 jadi 10 sama 11 itu bisa dikatakan agak seluruh dibedakan ketika dia menghasilkan hormon yang bisa digunakan adalah nervus 9 karena seperti gambar sebelumnya dibilang kompartemen nervus itu berbeda dengan kompartemen nervus 10 11 ini nervus 12 sendiri dia masuk ke kanal cipoglosus sama juga gambarnya mungkin berbeda beda nervus 9 10 11 kemudian nervus dia berbeda diperlihatkan disini yang berbeda ini memperlihatkan hubungan bagaimana papus arteri dengan jugular film itu berhubungan disini jadi yang perlu diperlakukan bahwa ternyata ketika kita membuka area disini itu karotek sit itu ternyata melapisi karotek arteri sama gena jadi tidak akan kita membuka itu kelihatan jadi satu tidak ternyata jadi satu diselimuti oleh suatu lapisan yang namanya karotek sit sehingga ini kalau kita dibuka itu baru bisa dilakukan diseksi dari pembeli darah itu seperti itu mungkin saya diberikan terima kasih terima kasih bagus sekali gambar-gambar dari rotonnya bisa download semua itu menjadi basic anatomi yang yang langsung berkaitan dengan bedah sarap baik dari approach skull base anterior media posterior sampai ke sub-occipital hingga ke supra atlas juga bisa ditampilkan tadi sampai disini ada pertanyaan silahkan jadi hal-hal yang harus diingat semua resident bahwa approach skull base itu menjadi basic keilmuan kalian sebagai neurosurgeon sebelum memperdalam di bidang subdivisi yang lain kalian harus tahu kalau fosa anterior approach itu pilihannya kalau tidak subfrontal transbasal bisa dengan interhemisferis atau kombinasi keduanya subfrontal interhemisferis misalkan mencari masa secara kanan-kiri atau bilateral yang seimbang baik paraselar supraselar kemudian yang dari fosa anterior dan media bisa kalian approach lewat transylvian kemudian unilateral subfrontal bisa kadang-kadang ada insisi minor di atas alis untuk mengekspos supraclinuit area dari arteri karotis misalkan atau masa di supraclinuit itu approach-nya bisa minimal invasif dengan endoskop atau dengan teknik mikrosurgery yang minimal invasif anterior subfrontal kalau transylvian kan biasa buka kalian pernah saya ajak per WN juga ngajak kraniotominya paterional kraniotomi bisa sub bisa ambil ke transylvian atau transkafermosus nah kalau dari lateral skalbis pilihannya subtemporal atau lewat depannya petrus baik anterior transpetrosal maupun posterior transpetrosal maupun kombinasi nah kalau dari atas sekarang ada interhemisferic approach dari transkortical transventricular maupun dari masa-masa yang tumor di ventriculatral atau lewat fosa posterior di atas supra atau di atas ten atau supra ten fosa posterior supra tentorial nah itu bisa kalian approach lewat interhemisferic supra tentorial ketemu buka langsung galen disana vena galen transkortical sih biasanya kalau mau lewat tengah posisi duduk sitting position yang biasa masih ngerjain orang-orang sudah tidak mengerjakan sitting position di bawah tentorium infratrain seperti dijelaskan tadi pilihannya silahkan buka vermis transfermian atau buka bawahnya transdonsilar atau lembus transkortical atau di bawah tentorial subtentorial supra suprafermian banyak kombinasi kombinasinya habis approach skull base dan cranial fold baru masuk ke lewat tulang-tulang baik itu trans mastoid baik itu trans jugular extreme lateral trans etmoid juga bisa atau lewat fosa apa namanya supraservical oksipital seperti tadi baik itu trans kondilar supra kondilar para kondilar triangle-triangalnya mesti diketahui ada sub oksipital triangle disana kalau sudah masuk membuka kondil anterior basalnya baru ketemu pago aksesori triangle-nya nah di skull base itu ketemu kosa media approach itu mesti diafal ya ada 13 triangle sebenarnya teman yang gampang diingat seperti yang ditampilkan Eka itu mungkin namanya yang penting kalian tahu kalau first mass atau tumor diantara 51-52 itu mulan triangle diantara 52-53 itu doleng triangle 53 di depan GSPN itu namanya glasko di belakang GSPN tapi di depan arkuat eminen rotulangnya aja nah itu kawasi medial dari 53 itu ada nepos 3 nepos 4 nepos 4 sebagai batas medial nepos 5 bodinya itu gaserian ganglion sebagai batas lateral anda jangan lupa kukus 5 nepos 4 ke nepos 3 hakubah nanti ada lagi irisanya ada 13 yang besar-besarnya dihafal jadi kalau nanti stase ke Jepang Korea India Portugal luar negeri kan wajib kalian stase 1-3 bulan kalau pas dapat konsultan skalbest tumor ya pasti pembicaranya itu jangan sampai tidak ngerti baru deger jadi yang yang kelihatan kurang ngajarin itu kami kelihatan padahal kalian yang tidak apal-apal yang mudah-mudahan mereka nyampaikan nanti periode berikutnya terulang terus lagi skalbest approach kalian juga menyampaikan grupnya Martin sama Buwane berikutnya lagi grupnya Biondi sama Glenn itu terus terulang-ulang sehingga repetisi itu akan termemori di alam bawah sadar anda kami dosen anda itu karena sudah mendapatkan hal yang kalian dapatkan sekarang berulang-ulang bertahun-tahun makanya tahu jadi masalahnya hanya duluan tahu dan ngeresap aja kadang-kadang kalian tahu tapi tidak ngeresap duluan tahu duluan ngeresap tapi tidak apal-apal nah itu perlu lebih banyak lagi pengulangan ada pertanyaan untuk Eka mungkin satu pertanyaan kalau tidak ada simpan dulu pertanyaan silakan Martin terima kasih